Intro Ratusan masa yang hendak melakukan aksi demo pagi tadi diamankan di Makubrimob Manukwari Intro Badan Narkotika National Papua Barat Musnahkan 6,800 gram narkotika Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas Kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda Inilah berita selengkapnya Pemirsa ratusan orang diamankan anggota personil gabungan Saat mencoba melakukan aksi demo tolak Otsus Jilid 2 Di beberapa titik dalam kota Manukwari Berdasarkan informasi, mereka dibawa ke Makubrimob Polda, Papua Barat Seruan aksi tolak Otsus Jilid 2 Kembali dilakukan solidaritas rakyat Papua Yang berlangsung di sejumlah titik dalam kota Manukwari Pada selasa 25 Mei pagi tadi Seperti di wilayah Amban, Lampu Merah Makalo, dan Reremi Puncak Karena melanggar penerapan protokol kesehatan Akhirnya ratusan masa itu terpaksa harus diamankan oleh personil gabungan Mereka pun dibawa ke Makubrimob Polda, Papua Barat Kapolres Manukwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya melalui rilis yang disampaikan mengatakan Bahwa masa tersebut dibawa untuk mengikuti pemeriksaan protokol kesehatan terlebih dahulu Guna mengantisipasi meningkatnya angka positif COVID-19 di Manukwari Setelah mengikuti pemeriksaan di Makubrimob Selanjutnya masa akan difasilitasi untuk menyampaikan orasinya ke MRP Papua Barat Namun harus tetap mematuhi penerapan protokol kesehatan Adik-adik adalah untuk mengingatkan apa yang adik-adik lakukan, melakukan demo berkumpul di sana tanpa izin itu salah Sehingga kita amankan di sini Supaya ini tidak terjadi lagi Kemarin hari Jumat kita biarkan ternyata demonya besar Kita tidak mengesolongan lagi Kita sudah terkendali COVID-19 di Papua Barat ini Nanti berkembang lagi gara-gara kita salah langkah Masalah aspirasi adik-adik Kita kawal ke MRP Kalau tujiannya ke situ, bukan ke jalan-jalan sana Atau mengumpulkan mata Kita belum tahu kondisi adik-adik ini Positif hati-hati kita tidak tahu Sementara itu, Kabit Humas Polda Papua Barat Kombes Polisi Adam Erwindi juga mengatakan Masa yang dibawa itu bukan ditangkap, melainkan diamankan Agar tidak menimbulkan kelas terbaru Sebelumnya, masa juga dihimbau untuk membubarkan diri dan tidak berkerumun Namun mereka enggan menaatinya Dari pantauan di beberapa titik hingga siang tadi Personil gabungan masih terus melakukan penjagaan Di sejumlah titik dalam kota Manokwari Agar tetap kondusif Pemirsa sebanyak 6,800 gram narkotika jenis ganja Hasil sitaan BNN Papua Barat Siang tadi dimusnahkan di halaman kantor Bupati Manokwari Masih diberi kesehatan Pemusnahan narkotika jenis ganja sebanyak 6,800 gram Yang dilakukan di halaman kantor Bupati Manokwari Siang tadi merupakan hasil sitaan BNN Papua Barat Yang diperoleh dari tiga tersangka Yakni Yongki Handris, Richard Aronger, dan Tubagus Barang haram yang dimusnahkan tersebut awalnya didapat dari tersangka Yongki dan Richard pada Sabtu 6 Maret pukul 18.30 menit Saat menggunakan KM Cirimai dari Pelabuhan Jaya Pura bersandar di Pelabuhan Manokwari Tujuan Sorong Dengan jumlah 11 bungkus plastik bening ukuran sedang Satu dos karton jeruk manis berisikan narkotika golongan satu jenis ganja Sedangkan barang milik Tubagus diamankan pada tanggal 2 April 2021 Sekitar pukul 13 saat menggunakan kapal labobar dari Jaya Pura Didapati 19 bungkus plastik bening Dua plastik berukuran sedang yang disimpan di dalam tas belanja Sebelum dilakukan pemusnahan barang sitaan tersebut Kepala BNN Papua Barat Kombes Paul Rudi Hartono menyampaikan Ini merupakan hasil kerja 5 bulan yang bertujuan memutus peredaran narkotika di Papua Barat Langkah keberantasan yang dilakukan oleh BNN Papua Barat Memutus mata rantai jalur narkotika jenis ganja Yang mungkin dalam periode 5 bulan ini cukup banyak Yaitu kurang lebih 6,8 program yang terbatas di Jaya Pura Cik Apsi Semuanya di manapunan Langkah ini memang kita mencoba memutus mata rantai Sebenarnya ini akan berbeda dari kandidat Sorok Bupati Manokwari Yang akan satu usul dari barang situs dari Papua Barat Kombes Paul Rudi Seperti Jaya Pura Dan berbeda dari pembentukan Pada sebuah perbedaan penyintaan yang dapat di dalam posisi ini Sementara itu Bupati Manokwari, Hermus Indow Yang turut hadir dalam pemusnahan barang bukti hasil sitaan BNN Papua Barat Menyampaikan status darurat narkotika yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo Sehingga langkah strategi dan komprehensif dan kerjasama lintas sektor perlu dilakukan Dengan dilakukannya pemusnah narkotika jenis ganja Merupakan bukti implementasi pemerintah sesuai amanat Kita perlu mengambil langkah strategis dan komprehensif Dalam membangun komitmen dan kerjasama lintas sektor Serta seluruh komponen masyarakat dalam penanganan masalah narkotika di daerah ini Khususnya di Kabupaten Manokwari Terwujudnya kegiatan pemusnahan barang bukti hari ini Merupakan satu bentuk kepeduliaan dan komitmen bersama Sebagai implementasi pransep tersebut komponen masyarakat Termasuk pemerintah sesuai amanat pasal 104-106 undang-undang nomor 35 tahun 2009 dintang narkotika Kiranya hal ini dapat terus berjalan Sebagai bentuk penyatuan dekat menuju Manokwari bersih dan berubah Saya berharap dengan adanya kegiatan pemusnahan barang bukti Hasil tindak pidana narkotika dapat menjadi pedoman dan komitmen bersama Dalam merasakan program BN4GN Sehingga dapat terwujudnya menambah di Bersina Papua Barat Bersina Indonesia Bersina Bersih dan Narkotika Di kesempatan tersebut Bupati selaku pimpinan daerah mengucapkan terima kasih Kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama menangkap peredaran narkotika di Papua Barat Khususnya di Manokwari Proses pemusnahan barang bukti dibakar menggunakan insenerator Secara simbolis barang bukti dimasukkan ke dalam mesin oleh Bupati Manokwari Kepala BNN Papua Barat Perwakilan Lapas Manokwari Kodim 1801 Manokwari Serta kuasa hukum tersangka Arina Iryanan, TVRI Papua Barat melaporkan Pemirsa terhitung sejak Januari hingga bulan Mei di tahun 2021 Satuan Narkoba Polres Manokwari Telah mengungkap 15 kasus Dari belasan kasus itu ada di antaranya 5 kasus ganja dan 5 kasus sabu Demikian disampaikan kasat narkoba Polres Manokwari Ibtu Mas Sudi kepada wartawan di ruang kerjanya Mas Sudi menyebutkan Sejak Januari sampai dengan bulan Mei 2021 Sebanyak 15 kasus telah berhasil diungkap oleh Satuan Narkoba Polres Manokwari Dimana dari 15 kasus yang berhasil diungkap Adalah 5 kasus ganja, 5 kasus sabu, dan 5 kasus pangan Tidak menutup kemungkinan jumlah kasus yang diungkap akan terus bertambah Bahkan dikatakan Mas Sudi, dalam waktu dekat Pihaknya akan kembali mengungkap 4 kasus lainnya Di wilayah hukum Polres Manokwari Di sisi lain, mereka juga akan meminta dukungan dari Direkturat Narkoba Polda Papua Barat Untuk mengungkap berbagai kasus Target kita di tahun 2020 Sesuai dengan tipa yang kami terima Sejumlah kasus Yaitu 19 Sampai dengan Bulan Mei 2021 Januari 2021 Sampai dengan Bulan Mei 2021 Ini sudah 15 kasus yang kami ungkap Di antaranya 5 kasus ganja 5 kasus sabu Dan 5 kasus pangan Jadi ini seimbang 5-5-5 ini Kemudian masih ada 4 kasus yang harus kami ungkap Insya Allah dalam waktu cepat Akan segera kami ungkap Mengingat juga bahwa 2021 ini masih Pertengah tahun Tentunya Kedepannya kami akan minta dukungan dari Direkturat Narkoba Sebagai pembina kami Untuk membantu dalam Dipa Anggaran Karena memang mau tidak mau Dalam proses penyelidikan Maupun penyelidikan Tentunya membutuhkan Dipa Kami sudah komunikasikan Kepada Direktur Narkoba Polda Dan Direktur Narkoba Polda Juga sudah menyampaikan Kepada Bapak Kapolres Bahwa pada prinsipnya Direktur siap membantu Berkaitan dengan Dipa Dalam proses pengungkapan Tindak pidana Narkotika di Pores Manukwari Lebih lanjut Mas Sudi juga menyebut Jika direncanakan pada tanggal 2 Bulan Juni nanti Ada 4 kasus yang segera Ditahap duakan Di antaranya 2 kasus pangan Dan 2 kasus ganja Mas Sudi juga mengatakan Selama ini yang menjadi Kendala mereka di lapangan Karena modus yang digunakan Dan para target Selalu berubah-ubah Sehingga mereka juga Kerap terkecoh Rencana nanti tanggal 2 Akan ada 4 kasus Yang akan ditahap duakan Sementara yang 2 Masih dalam penyidikan Yaitu tahap 1 Untuk diteliti oleh jaksa Apakah berkas Sudah siap atau belum Untuk dilimpahkan Yang sudah pasti Nanti tanggal 2 Akan ada 4 kasus Yang akan ditempatkan Itu kasus-kasus apa itu? Ada kasus pangan Dengan kasus ganja Kita Modus operandi Yang digunakan oleh Para target Selalu berubah-ubah Yang tadinya mungkin Dari Cepura misalnya Membawa ganja Biasanya langsung Turun di Manokwari Ini modusnya dia ubah Dia berangkat Dia turun di Sorong Kemudian balik lagi Baru Turun di Manokwari Sehingga terkadang Kami terkecoh Tetapi Dalam hal ini Kami tetap Mencari tahu Modus operandi Yang digunakan Jimmy Tabisu TVRI Papua Barat Melaporkan Informasi selanjutnya Akan kami hadirkan Setelah jadah berikut ini Tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Dirlantas Dinas Polda Papua Barat Meninjau langsung Pembangunan dan Pengerjaan Elektroni Traffic Light Enforcement Di wilayah Haji Bawo Simanokwari Dalam kesempatan itu Juga dilakukan Sosialisasi Bagi pihak-pihak Terkait Tentang keberadaan Sistem tilang elektronik Didampingi sejumlah instansi Terkait dari Dinas Perhubungan Papua Barat Kodam 18 Kasuari Dan Jasara Harja Kompes Polisi Raidian Kokrosono Selasa pagi Melakukan peninjauan Sistem tilang elektronik Atau Electronic Traffic Light Enforcement Yang dibangun di Perempatan Lampu Merah Haji Bawo Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Kompes Pol Raidian Kokrosono Kepada wartawan Mengatakan Untuk pelaksanaan Elektronik tilang sendiri Akan dibagi Kedalam tiga tahapan Dimana pada bulan pertama Masih dilakukan Sosialisasi secara masif Melalui medsos Dan media Konvensional Kedua Selama sosialisasi Berjalan selama sebulan Sudah dilakukan penindakan Dengan didukung Stakeholder Yang ada Dan selalu siap Berada di KTL Pro tersebut Kalau sudah memperhatikan Pada saat Rasai rapor awal itu Itu sudah kita sampaikan Karena ada tiga tahapan Dari bulan pertama Pada saat Launching Ini tahap kedua Nasional Kita ikut disitu Sekaligus launching Program KTL Pro Pada saat itu Sebulan ke depan Kita laksanakan Sosialisasi yang masif Lewat medsos Dan media konvensional Selama sebulan Bulan kedua Kita Sosialisasi tetap dilaksanakan Tapi kita sudah mulai penindakan Artinya Sosialisasi selama sebulan Masih didukung oleh semua Stakeholder Karena KTL ini Harus dibangun Dibentuk Dibina Dan diawasi Jadi nanti ada petugas Yang stand by Di KTL Pro ini Tidak hanya dari lalu lintas Ada lalu lintas Ada Sabara Ada Propang Ada POM Ada Satpol PP Ada Dishub Itu minimal Belum kegiatan dari Gus tugas Karena ada Pro nya Kemudian bulan ketiga Itu sosialisasi tetap Karena tiap bulan Kita harus sosialisasi terus Kemudian ada penindakan Kombes Polisi Raidian berharap Seluruh kasat lantas Di setiap kabupaten kota Di Papua Barat Terus melakukan koordinasi Dengan pihaknya Atau dengan kata lain Minimal 50% Ke atas seluruh kasat lantas Sudah siap Walaupun masih ada waktu Selama sebulan Untuk mengecek Dan mensurvey lapangan Sehingga saat penindakan nanti Serentak semuanya Sudah berjalan Beri petunjuk Dan kita arahkan Ketika kasat lantas Untuk bisa koordinasi Seperti kami ada di Provinsi ini Kami berharap Pada saat launching nanti Minimal 50% ke atas Mereka sudah siap Walaupun masih ada waktu Selama sebulan Pada saat sosialisasi Untuk menentukan skep Untuk Mengecek Mensurvey lapangan Sebelum pada saat penindakan nanti Mereka kita berharap Sudah berjalan Jadi mereka sudah siap Karena mereka sudah sampaikan Beberapa tempat-tempat KTL Pro yang di wilayah masing-masing Jadi kita berharap Di masing-masing kota Kabupaten Ada 10 Kabupaten kota yang ada di mana Warni Punya ikon Punya kebanggaan Dari masing-masing Kabupaten kota Yang lebih tertib Berlulintas Yang lebih tertib Prokes Di wilayah masing-masing Itu tujuan kita Kehadiran sistem Sistem tilang elektronik Atau Electronic Traffic Light Enforcement Yang dibangun di perempatan Lampu Merah Haji Bawosi Selain menjadi ikon Kota Manokwari Hal ini juga bisa menekan Pelanggaran lalu lintas Yang sering terjadi Jimmy Tabisu TVRI Papua Barat Laporkan Pemirsa gereja Diharapkan Bermitra bersama Pemerintah Dalam pembangunan Bangsa dan pekah Terhadap situasi Di sekitar Hal tersebut Dikatakan Pendeta Joyce Esuru Wakil Ketua Sinode GPI Papua Dalam sambutannya Saat pencanangan Kegiatan Memperingati HUD GPI Papua Ke-36 Dikatakan bahwa GPI Papua Merupakan gereja Yang misioner Di tengah dunia berubah Sehingga hal itu Menunjukkan GPI Papua Senantiasa ikut Menggumuli Perkembangan dunia Sebagai bagian Dari kebersamaan Pemimpinan Badan Pekerja Sinode GPI Papua Kami memasuki Tahun keempat Di Pengoli ini Pengoli 2018 2022 Dengan menggumuli Tema Satu tahun ke depan Gereja Yang misioner Di tengah-tengah Dunia yang berubah Tema ini Pas Dengan pertumbuhan Kita sekarang Bahwa gereja Ada di tengah-tengah Perubahan Dampak Dari pandemi Corona Menyebabkan Gereja harus Jeli dan peka Gereja harus Terus Mengerjakan Panggilan pelayanan Di tengah-tengah pelayanan Seperti itu Sementara itu Bupati Fakfak Untung Tamsil Dalam sambutannya Mengharapkan Agar GPI Papua Dalam usia Ketiga puluh enam Tahun Diminta berperan Bersama pemerintah Daerah dalam Pembangunan GPI Papua Khusus di Kabupaten Fakfak Ada dan melayani Di tiga belas Distrik di Kabupaten Fakfak Menurut Untung Tamsil Keberadaan GPI Papua Sebagai kekuatan Dan berperan Dalam pembangunan Di daerah Bersama pemerintah GPI dan sepuluh jemaatnya Memiliki peran penting Untuk bersama-sama Pemerintah Khususnya kami Yang berada di Kabupaten Fakfak Harus mengambil bagian Ikut terlibat langsung Memberikan Pelayanan-pelayanannya Kepada seluruh masyarakat Yang tersebar Di tujuh belas Distrik Di tujuh belas Distrik GPI Telah tersebar Tiga belas Tiga belas Distrik Ini menandakan bahwa Gereja memiliki Peran penting Bapak Ibu Saudara-saudara Pemerintah akan Memberikan pelayanannya Memberikan Kebijakan-kebijakannya Tentunya harus Terlibat langsung Juga berkaitan dengan Pembangunan di daerah ini Memperingati HUD Ke 36 tahun GPI Papua Di seluruh tanah Papua Termasuk di Kabupaten Fakfak Melakukan berbagai Kegiatan lombah Dan pertandingan olahraga Serta kegiatan lain Yang bersifat Hiburan Maupun penggalangan Dana untuk Bantuan sosial Peduli Benjana Dari Kebupaten Fakfak Franz Tamela TVRI Papua Barat Melaporkan Pemirsa Turnamen PUBG Mobile Challenge Kompetisi ke-9 Yang bertujuan Meraih atlet e-sport Di Manokwari Senin sore Dibuka oleh Bupati Manokwari Yang akan berlangsung Hingga 30 Mei Mendatang Turnamen PUBG Mobile Challenge Kompetisi ke-9 Yang digemari oleh Usia anak-anak Hingga remaja Dan juga dewasa Semakin memblooming Di Manokwari Senin sore kemarin Turnamen ini Kembali dilakukan Dan dibuka Secara langsung Oleh Bupati Manokwari Hermus Indow Di Aula SMK Negeri 2 Manokwari Selain itu Hadir dalam Pembukaan Turnamen PUBG Mobile Challenge Kompetisi ke-9 Wakapol Res Manokwari Bupati Manokwari Saat membuka Turnamen tersebut Menyampaikan Apabila ingin Menyiapkan Atlet e-sport Maka pembinaan Secara kontinu Perlu dilakukan Dengan cara Turnamen Harus dilakukan Pengembangannya Pemda juga turut Memberikan perhatian Yang serius Bupati Manokwari Harus bisa Terima kasih Dan Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.